Nika tuh tidak ada suara, di dalamnya itu tidak berbicara apapun juga, tapi hanya menatap dan Inka bersenyum kepada Almarhumar. Dan jiwanya malah feel untuk menyanyikan lagu itu tuh dapat senang banget di hati, karena itu kan Inka menggambarkan cinta itu kan luas sekali. Tapi Inka membayangkan rasa cinta itu kepada Almarhumar. Yang sampai saat ini rasa cinta kepada Nika dan keluarga tidak akan pernah dekat di makan waktu isi, sampai akhir hayat insya Allah. Nah kabarnya nih, kabarnya di akhir video musiknya ini, kita juga belum lihat nih, baru kabarnya dari redaksi dari musik kan. Ada mimpi yang diungkapkan, ada yang diceritakan. Maksud mimpi itu yang diceritakan tuh mimpi apa tuh, Inka? Oke, jadi gini, waktu itu Inka selesai setelah syuting cinta kita, itu kan suasananya tuh dibikin gelap ceritanya ya. Terus kan tiba-tiba pas di akhir klip itu, menyanyi, terus menangis gitu Inka-nya. Disyutu sama orang. Dari pembicaraan itu dijadikan salah satu dimasukkan ke dalam klip. Waktu itu, Inka diwacarai oleh orang dari yang syuting video. Akhirnya ditanya, sebetulnya Tengizan itu, Inka teringat mungkin karena Inka mau syuting tiga hari sebelumnya, dua hari apa tiga hari sebelumnya, Inka lupa ya. Tiga hari, tidak lebih dari tiga hari. Inka tuh mimpi. Inka mimpi bertemu dengan Almarhumah, Inka Dila. Apakah itu memang karena Inka terlalu, apa ya, maksudnya ada syuting, kemudian mimpi, dan mimpinya itu, Almarhumah itu datang. Dengan kalau mimpi, memang Inka pernah cerita juga. Di sini mau maaf, Inka bukan ingin membuat suasana menjadi sedih, atau membuat keluarga menjadi sedih, atau menyakirkan kembali kepada Almarhumah. Jadi, apa ya, Inka juga di sini minta maaf sekali. Di situ Inka menceritakan, sambil menangis karena tidak tahan, karena memang dalam mimpi itu, seperti kenyataan bahwa beliau itu hadir, dua hari ya, dua hari sebelum syuting, Inka pemimpi, Almarhumah itu datang, dan seperti minta diteluk, apa, apa, menangiskan tangan seperti ini, gitu, ya. Dari gitu, Inka pelut, Inka pelut, kemudian Inka belay, gitu. Dan di situ, seperti kenyataan, itu lama sekali. Biasanya itu nggak pernah lama, ya. Tapi ini, menungkannya lama, beliau itu lama. Terus Inka juga belay dia, gitu ya, belay beliau, dan Inka tuh tidak ada suara, tidak, di dalamnya itu tidak berbicara apapun juga, tapi hanya menatap, dan Inka tersenyum kepada Almarhumah. Kemudian, tidak lama kemudian, Almarhumah tuh melepaskan pelukan itu. Kemudian, seperti, apa ya, melambaikan tangan, terus Inka mau rai, gitu ya, mau rai tangan Inka, tapi nggak bisa dirai sama sekali, gitu. Terus di situ Inka menangis, kan, ya. Menangis, dalam mimpi tuh Inka nangis, gitu. Inka terbangun, dan itu jam satu malam. Oh. Satu malam, terus, terus, Inka WA, gitu, sama anak manajemen, Masya Allah, ini baru kan Inka mimpi Almarhum, gitu ya, Almarhumah datang, ya sudah, tidak ada lain, tidak ada bukan, dan apa yang namanya, ya hanya doa yang Inka bisa kirimkan kepada beliau, karena pada waktu mimpi itu, seperti betul-betul kenyataan, beliau tuh hadir, gitu, dan Inka rasa rindu itu juga ada perobasi juga. Sebagai, mimpi itu sebagai penguat, untuk bisa bernyanyi dengan baik, pasti, ya. Ya, ya mungkin hanya Tuhan yang tahu, ya. Maksudnya, mimpi itu, apakah memang Kak, Inka ada sebentar lagi mau syuting, atau memang betul-betul beliau hadir, gitu, jadi, semuanya, ya kita walaupun Allah yang tahu, tapi di sini tetap Inka berpikir bahwa, Inka tidak disemberikan apa-apa, hanya doa untuk beliau, itu saja. Dan tidak ada maksud, di situ, di video, malah Inka kaget, di situ, oh, itu yang wawancara, di endingnya ada, ada, ada Inka mimpi, gitu, ya. Inka ada ketakutan, di situ, aduh, takut jadi membuat keluarga, Almarhumah sedih, gitu, di situ, Maka Inka minta maaf, kalau ada kesalahan, atau kata-kata yang memang, kurang, enak di keluarga, Almarhumah diken. selamat menikmati.